hai 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 oh Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya hari ini teman-teman aku mau masak sayur asam patin ya Nah disini ada ikan patinnya ini banyak 8 on enggak sampai satu kilo tadi kemudian disini ada bumbunya untuk bumbunya disini aku tulisin di deskripsi ya tapi saya akan kasih tau teman-teman disini ada tomat 12 kemudian ada jeruk daun jeruk ada jahe kuning-kuning ada kemiri 2 butir ada bawang merah cabai merah ada serai ada bawang putih dan juga disini ada asam potong nah ini semua bahannya udah aku besi-bersih sekarang langsung aja yuk kita haluskan nah teman-teman cara kita haluskan ya bawang merah dan juga bawang putih terlebih dahulu supaya udah tambahkan sedikit garam kita masukkan aja cabai merah langsung kita giling ya teman-teman ini karena mati lampu ya makanya aku giling seperti ini bisa siap blender supaya lebih cepat kita masukkan jahe kunyit dan juga kemiri ya teman-teman nah kemudian kita masukkan tomat ya teman-teman oke aja seperti ini nah kita haluskan nggak begitu halus nggak apa-apa karena nanti juga bakalan kita masak di sehaluskan jahe kuning nah ini udah jadi ya teman-teman masukkan aja kita angkat ya teman-teman yuk langsung aja kita masak ya teman-teman nah teman-teman ini kualinya udah bersediakan kita kita masukkan aja air kita masukkan bumbunya ya ini bumbunya enggak usah dikulis kita masak sampai kuahnya ini benar-benar mendidih kita masukkan ikan batin nah teman-teman ini dia buahnya udah mendiri ya kita masukkan aja ikan batinnya nah kenapa teman-teman aku tahu airnya mendidih supaya dia bumbunya benar-benar matang dan teman-teman pakai daun jeruk supaya apa supaya dia nggak mau habis ya teman-teman jahe juga sudah tidak habis ini kita makan setengah selok makan garam kita tambahkan sedikit gula pasir ya kita masak sampai ikannya benar-benar matang ini kita cicik ya teman-teman rasanya kurang-kurang udah pasok-kurang rasanya udah pas asing guli dan asamnya terasa banget dan ini segar banget dari teman-teman ini banget sebentar lagi nggak matang udah boleh kita angkat ya jadi buat teman-teman semuanya yang mau coba masak ikan batinnya masak asam seperti ini boleh nanti bumbunya aku tulis di deskripsi kalau teman-teman enggak inget tadi ya kita masaknya juga gampang banget tinggal dicuci piring ada juga bisa karena dia kan berair nah yuk langsung aja kita matikan ya teman-teman sediakan piring yang terangkat itu badan mingkuk yang agak cekung jadi pakai piring seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman bisa lihat ini sedap banget nah ini udah bisa langsung kita hidangkan di meja makan ini dia teman-teman sayur asam ikan patinnya udah selesai kita masak Wow aromanya sedap banget jadi buat teman-teman semuanya mau coba silahkan teman-teman coba dirima caranya gampang banget dan mudah banget ya terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga dapat manfaatnya dari resep kali ini dan yang belum subscribe silahkan tekan subscribe ya video ini dan like video ini jika teman-teman suka dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya untuk tekan tombol loncengnya sampai jumpa ya teman-teman semua pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh